Niatan daripada dibangunnya Al-Bahjah Turn and Travel adalah untuk membangun atau membuka silaturahmi seluas-luasnya. Satu nikmat tersendiri bagi kita orang Cerbon, Alhamdulillah kita dihinggapi, dihinggapi, didiami oleh seorang Buya Yahya. Andaikan aja Buya itu lebih membela tanah kelahiran yang mungkin di belitar, bukan di sumber, bukan di sendang. Tapi Alhamdulillah ini saya termasuk orang yang paling bersyukur, kok bisa Buya Yahya itu adanya di sendang. Saya berkeyakinan ini semua jalannya tentu Allah yang merencanakan. Ampuni segala dosa kami, Ya Allah. Ampuni dosa kami, Ya Allah. Dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lidah kami, dosa anggota tubuh kami. Dan kami mohon jangan kau jabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa itu, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 akan hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk berkumpul di sini diantara hamba-hamba Allah yang pernah dipilih untuk ziarah Makkah dan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau waktu itu kita dimudahkan oleh Allah untuk ziarah Makkah kebayang di mata kita saat itu itulah Ka'bah musyarrafah tempat yang Nabi pernah tawaf di sana itu kemudian kita sa'i kita berjalan di tempat-tempat Nabi pernah berjalan di sana adalah nekmat besar kemudian kita sampai ke raudah kita mengucapkan salam kepada Nabi dari dekat dan itu adalah nekmat besar dari Allah semoga seperti Allah telah memberikan kenekmatan kita kepada kita untuk bisa sujud di depan Ka'bah untuk bisa ziarah Nabi Muhammad semoga Allah memudahkan kita untuk mengulang-ulang ziarah tersebut hingga kita berziarah kepada Nabi Muhammad di surga nanti dan itu adalah keinginan kita semuanya tidak cukup kita menziarah Nabi waktu di dunia kita ingin nanti di surga kita berkunjung kepada Nabi kita melihat wajah Nabi duduk bersamping dengan Nabi maka benih itu yang harus tetap kita pelihara benih kunjungan kita kepada Rasulullah di surga adalah kita pernah kunjung dengan Nabi Muhammad waktu di dunia itu benihnya maka harus kita jaga makanya kami katakan bahwasannya kita ini dipilih oleh Allah diantara hamba yang telah dipilih orang umrah semuanya dipilih oleh Allah akan tapi membuat satu perkumpulan semacam ini tidak semua orang bisa dan tujuan perkumpulan ini adalah memelihara benih yang pernah kita tanam jangan sampai umrah kita umrah sepintas selalu tidak ada faedahnya setelah itu tidak mengikat hati diantara kita tidak membuahkan perjuangan tidak membuahkan amal baik jangan sampai umrahnya umrah rekreasi seperti yang dilakukan banyak orang kita ingin punya umrah yang bermanfaat kita ingin punya umrah yang akan dipandang oleh Allah umrah yang dilihat oleh Rasulullah umrah yang menjadikan kita bisa kumpul bersama Rasulullah s.a.w. maka inilah diadakan dengan inilah diadakan pertemuan ini pertemuan ini diadakan untuk itu jadi jangan sampai kita umrah setelah umrah selesai selesai tidak kita ingin umrah kita ini ada ada buahnya sebab dikatakan bahwasannya tanda umrah yang mabrurah dan tanda haji yang mabrur adalah bertambahnya nilai kebaikan di saat kita pulang dari umrah tanda umrah yang diterima oleh Allah adalah jika kita kembali ke Indonesia ini tambah baik biarpun nilai tambahnya tidak sampai tambah banyak banyak banget paling penting ada perubahan itu tanda umrahnya diterima mungkin dulu ada orang yang tidak pernah solat kok mau umrah subhanallah setelah umrah jadi solatnya lima waktu tak nggak pakai solat sunnah ini sudah ada kemajuan tanda umrahnya diterima oleh Allah ada mungkin orang yang waktu itu belum pernah melakukan solat sunnah tapi mulai ada tambahnya mau duhaan satu tok tambahannya itu sudah tanda kalau umrahnya itu diterima oleh Allah atau dulu tidak pernah bangun malam lah kok sekarang jadi tambah bangun malam mungkin dulu setiap hari ribut sama istrinya lah kok sekarang sudah aman dulu mungkin pemikiran nyekolahkan anak itu sudah asal sekolah sekarang mulai ada penyesalan barangkali sudah telanjur salah ada nyesel kemudian mikir cucuku seperti apa nanti itu tanda diterima dulu mungkin orangnya tidak pernah mikir tentang berbuat baik dengan hartanya sekarang bisa berinfak sedekah buah buah daripada umrah ini yang kita inginkan jangan sampai umrah kita hanya seperti umrahnya orang rekreasi kita bukan umrah untuk umrah tidak umrah kita menanam kebaikan agar kebaikan itu berkembang nanti di Indonesia kalau umrah hanya untuk umrah lihat kita akan berbuat baik waktu bulan tiar umrah saja Indonesia balik lagi umrah lagi di sana nangis-nangis di Indonesia bikin nangis orang tapi nangis-nangis di Indonesia bikin nangis orang bukan itu kita di sana menangis misalnya saat sujud salam kepada Nabi dengan derai air mata tapi sampai di rumah ada perkembangan ada perubahan di dalam diri kita itulah umrah yang diterima makanya kami himbo reoni ini tolong diperhatikan ini adalah banyak kebaikan yang ada di sini pertama menjaga amal umrah kita barangkali ada di antara kita yang sudah mulai dirusak umrahnya itu sudah nggak pantas jadi orang umrah tapi dengan perkumpulan begini diingatkan Oh istighfar ya Allah ampun Astaghfirullah balik lagi nilai umrahnya perlu reoni begini dan sisihkan waktu untuk silaturrahim agar ingat kalau kita pernah umrah ingat tak waktu kau menangis di depan kaabah lah kenapa di sini kau sudah jarang sujud misalnya Hai waktu itu kita pernah bersolawat membaca salam kepada Nabi di depan kubur Nabi lah sekarang salam kita kok hambar kita kita tidak rindu lagi dengan Nabi SAW kenapa kau maksiat sering terjadi padahal kita pernah soalan kepada Nabi SAW kita pernah masuk tempat yang sangat mulia Kaabah Musya sekitar Kaabah Masjidil Haram kenapa kita masih belum bisa membuat perubahan ada apa dengan kita nah ini perlunya reoni ini adalah untuk memperbaharui perjanjian kita dengan diri kita memang diantaranya adalah semoga berdoa semoga kita bisa umrah lagi akan tapi ingat umrah ke umrah juga bisa setan yang mengajak ada orang pengen baik kalau umrah saja setelah itu males beribadah ini iblis yang ngajak kalau sudah umrah tidak kita umrah untuk belajar juga umrah untuk menanam benih kebaikan dan seperti digambarkan benih kebaikan yang hakiki yang ikhlas umrah yang benar itu seperti benih dia akan tumbuh setelah tumbuh lihat akan berbenih lagi kemudian kita tanam lagi dan tumbuh akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang banyak dan semuanya perlu koreksi diri jika ada diantara kita ternyata setelah umrah kok tidak tambah baik jangan-jangan kita itu umrah kita tidak diterima mungkin waktu itu adalah dengan rezeki yang tidak baik atau mungkin niat gak bener tapi kita ilah Allah maha pengampun tinggal sekarang menyesal bener dulu aku waktu umrah yang aku gunakan adalah uang gak bener sekarang akan aku ganti itu uang setelah kita ganti langsung diterima itu umrah oleh Allah mungkin dulu aku waktu melakukan umrah melakukan satu kemaksiatan mungkin macam-macam sekarang aku nyesal dia akan dikembalikan oleh Allah mungkin dulu umrahnya hanya ikut-ikutan jor-joran sekarang nyesal saya ingin karena Allah dikembalikan oleh Allah sebab semua kesalahan dan dosa ada pengampunannya kecuali menyukutkan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ada diantara kita waktu itu umrahnya umrah ria bukan karena Allah hanya mengisi kayak umrah-umrah niatnya jelek tapi sekarang kita berkumpul di sini untuk membenai niat tersebut lalu kok seorang hamba tersebut menyesal ya Allah aku dulu umrah kok tidak ada rohannya rohaniahnya gak ada rasanya hanya senang di perjalanan pergi keluar negeri keliling dan sebagainya aku nyesal ya Allah bahkan mungkin ada diantara kita ya Allah aku waktu umrah kemarin kurang giat beribadah aku hanya kesibuk untuk foto keliling belanja aku nyesal ya Allah ketahui lah penyesalan ini akan membuahkan amal baik ini perlunya reuni dan kami mohon kami himbo kalau ada undangan reuni jangan ragu-ragu datang dan segeralah datang niat karena di sini ada pengajian juga untuk silaturahmi dengan kawan-kawan yang pernah umrah bersama kemudian di situ ada wajangan baru lagi agar kita semakin baik untuk meningkatkan kualitas keimanan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita untuk meningkatkan bagi hubungan baik dengan sesama ini adalah hal yang kebaikan-kebaikan yang kita butuh bahkan mungkin mohon maaf tidak usah ditunjuk barangkali ada yang ngaji pas hari begini lumayan masih mau ngaji seumur hidup biarpun sekali Alhamdulillah masih mau datang dibilih oleh Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan tapi kita ilah mungkin ada diantara yang hadir tidak rindu untuk itu tapi kami merindukan kebaikan untuk anda semuanya kami ingin bahwasannya setelah bertemu di tempat ini hari ini ada program besar mulai dari rajin ngaji Alhamdulillah fasilitas dakwah sekarang mudah mohon diikuti tidak sudah cukup kita bertemu sesaat hari ini mungkin ada yang susah untuk pergi ke majlis akan tapi sekarang ada stesen radio radio ku ada TV Albahjah ada kemudian artikel-artikel macam-macam ada mungkin yang lebih hebat lagi saya ingin nilai umroh saya itu buahnya banyak jangan hanya pengajian saja saya ingin berjuang apa sih program Albahjah Alhamdulillah setiap rombongan umroh Alhamdulillah ini bersyukur dari dulu waktu kita bicara dengan Ustaz Alvan yang lainnya Ustaz kita membuat travel untuk apa kalau hanya untuk mengantarkan orang umroh sudah banyak orang memberangkatkan umroh remeh kita kalau cari duit tempat lain cari duit juga ada saya punya misi tolong tegakkan travel untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya di dalam berjuang di jalan Allah kalau tidak untuk itu gak usah kita pernah ngomong waktu itu kalau hanya untuk mengantarkan umroh banyak orang mengantarkan umroh setiap saat ada orang berangkat umroh sekarang nilai lebihnya apa kita ini kita ingin orang yang bergabung dengan kita biarpun ketemu sekali akan jadi saksi pertemuan nanti di surga sehingga ada buah dari pertemuan ini ayo pengen apa dan Alhamdulillah ini kita minta setiap saatnya Allah semoga diantar rombongan yang umroh ini ada yang jadi pejuang-pejuang ada pemain pinggir pemain tengah ada main inti ada yang kelas pinggir ada Alhamdulillah ada yang main inti ada setiap ada maka jadilah pemain-pemain inti dalam perjuangan ini umroh hanya kelihatan sepintas saja tidak tapi tak tahunya subhanallah setelah itu tidak cukup bergabung dalam umroh tidak aku ingin berjuang biarpun orangnya tidak ada di sini ada orangnya tidak ada hari ini pun telepon Buya saya tidak bisa datang karena ini tidak apa-apa tapi perjuangannya datang membantu perjuangan dakwah kita mulai dari urusan televisi pembuatan pondok dan seterusnya ini yang kita inginkan bukan hanya pertemuan umroh nggak membuahkan hasil namanya itu kita rindu dan kita berharap semoga jamaah umroh ini semua dimudahkan rizkinya semuanya dan mudah berbuat baik dengan rizkinya sehat semuanya sehingga berjuang semakin hebat dan saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala ini diadakan pertemuan ini untuk menggugah semangat itu sekarang apa yusudah anda perbuat untuk berjuang dan kami tawarkan juga di al-bahya banyak berjuang kita akan membuat pondok pondok santren sekolah-sekolah agama kita tidak ingin membuat asal sekolah tidak kita ingin membuat sekolah yang harus ada agamanya kalau kita ingin mencetak ahli-ahli pakar-pakar profesional yang dokter dan sebagainya kita ingin mencetak ahli-ahli yang ahli sujud yang setiap saat wajahnya basah dengan air wudhu sangat dekat dengan Al-Quran barangkali setiap tasnya ada Al-Qurannya setiap waktu senggang baca Al-Quran tapi dia adalah seorang insinyur dia seorang dokter kita ingin cetak semacam itu melalui program-program sekolah sekolah tapi ada pendidikan agamanya yang kuat untuk siapa kalau bukan untuk anak anda adalah untuk cucu anda semuanya kita ingin selamat dan buahnya panjang umrah itu asal tahu saja umrah itu ibadah qasiroh umrah itu ibadah yang pahalanya untuk aku saja sehingga bukan sesuatu yang akan berkembang terus umrah itu ibadah qasiroh bukan mutaadiyah dalam istilah ibadah ada ibadah mutaadiyah ada ibadah qasiroh ibadah qasiroh itu sholat qasiroh sholat malam qasiroh makanya kalau kita sholat semalam sholat semalam suntuk dengan kita pergi nyantuni fakir miskin di ujung dunia sana di ujung kampung sana lebih bagus pergi ke ujung kampung sana biarpun tidak sholat malam karena apa memberikan amal untuk orang lain jujur nanti pada akhirnya yang sudah pernah umrah wajib kemudian mau umrah sunnah mana lebih bagus makanya travel gak usah takut kalau ada promosi buya yang bertentangan dengan promosinya travel kalau ternyata ada tendaga kita yang fakir butuh bantuan lebih bagus untuk bantu mereka sudah daftar ke ustadz alfan batalin demi kemuliaan karena apa kita pengen mulia bukan pengen hanya rame-rame umrah bukan bukan itu saya ingin bahasanya lihat program kodok pesantren lihat perlu ini ada seswa yang belajar mencetak ulama mencetak ulama butuh pembiayaan ayo digunakan untuk itu semuanya akan tapi subhanallah ada hamba yang luar biasa semoga anda golongan ini bantuannya besar umrahnya jalan enak atau tidak eh kita pengen begitu jangan hanya mikir umrah 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 tapi paling pelit 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 itu tanda umrahnya gak bermanfaat tetangganya denger ceritanya dia umrah tetangganya lapar gak ada apa-apa Masya Allah ada model manusia itu disifatkan oleh Rasulullah paling seneng ibadah kosilah ibadah untuk pribadi paling rajin tapi giliran ibadah yang ada manfaatnya untuk orang banyak paling susah itu berarti buangkan orang yang sesungguhnya belum baik dengan orang lain makanya memang kami menghimbau ayo umrah diulang-ulang akan tapi ketahui lah anda perlu bantu bibi anda ada tentu bantu tetangga anda bantu saudara anda dan seterusnya dan seterusnya makanya kita punya kebaikan pribadi kita menangis di depan Ka'bah menangis di saat soan kepada Rasulullah indah menyejukkan hati buahnya itu loh sampai di Indonesia kita bisa berbuat baik kepada orang lain dan seterusnya makanya kami sampaikan banyak diantara orang umrah yang sesuai dengan cita-cita kami dulu didirikan travel al-bahcah ini untuk menjaring menjaring orang sebanyak-banyaknya setelah itu menjadi pejuang-pejuang Rasulullah dan Alhamdulillah ada dan sepertinya semuanya hanya diantaranya itu mereka itu yang ketahuan dan tidak ketah ketahuan kami yakin kami yakin dan kami berdoa memohon dan kami minta doa kalau doa kami jika berat diterima tapi doanya orang banyak ini kalau doa kami mungkin dibarengi dengan macam-macam tapi kalau doanya orang-orang yang banyak Masya Allah dan berdoa ya Allah semoga yang berumrah ini yang ikut travel ini keluar menjadi orang-orang yang umrahnya diterima dan kita menjadi pejuang-pejuang Nabi Muhammad SAW dan sekarang kita perlu koreksi apa istilah kita berbuat setelah umrah pertama untuk diri kita sendiri jangan hanya bangga-bangga di dunia tidak dan lainnya dihadapkan Allah anda ini sudah pernah soal Nabi anda pernah tawaf di Ka'bah sana anda punya gelarnya ahli umrah pernah menjadi tamunya Rasulullah lelah belum ada perubahan di diri kita kita perlu koreksi diri kita ini bagaimana solat kita bagaimana kita menjaga mata kita jangan sampai khusuk kita di saat kita berada di depan Ka'bah saja setelah keluar dari sana mata kita memandang semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya jaga itu semuanya lidah kita seperti apa jangan sampai lidahnya orang pernah umrah seperti lidahnya orang yang tidak pernah umrah jangan sampai perilaku orang yang pernah umrah ini seperti orang yang tidak pernah umrah koreksi diri kita sendiri baru setelah itu kita lihat apakah buah umrah itu dirasakan oleh anak kita atau tidak semakin sayang dan penuh kasih atau tidak semakin baik dalam mendidih anak atau tidak dirasakan oleh pasangan kita atau tidak bagaimana tetangga kita bagaimana umat Nabi Muhammad ini mendapatkan kebaikan atau tidak semakin besar kebaikan itulah menunjukkan semakin diterima yang namanya umrah kita dan kebaikan yang sudah diterima oleh Allah indah akan membuahkan kebaikan nanti di surga di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka jangan lupa semuanya jangan ragu untuk mendaftar untuk berjuang kami tidak tahu jadi al-bahjah punya program banyak Alhamdulillah kalau ingin ini kami sampaikan al-bahjah pusat ada yang dekat dengan al-bahjah pusat mungkin merapat dengan al-bahjah pusat ada ada pembangunan sekolah-sekolah anak-anak menghafal Quran dan sebagainya sekarang contoh saja itu ada anak menghafal Quran jika anda membuat satu meter persegi saja untuk tidur orang menghafal Quran untuk belajar menghafal Quran sekarang orang kalau ngafalin Quran sehari itu ngulang tidak kurang dari lima jus sehari kalau kita suruh baca lima jus gimana kisahnya kira-kira baca Quran lima jus akan tapi gara-gara sedekah yang kita titipkan orang membaca Al-Quran lima jus kita dapat pahalanya dan itu setiap hari terus di al-bahjah pusat ada yang dekat dengan al-bahjah dua di buyut ayo ada di sana al-bahjah tiga tulungagung empat yang ada di Pontianak ayo sekarang lima lagi mau dibangun di Indramayu ayo berkampung semuanya dan selanjutnya menunggu barangkali ada yang dari kota lain Buya saya ada tanah 10 hektare mau dibuat apa saya siap bangun ayo anda ikut panitia anda kalau perlu jadi pengurus nyayasannya yang berjuang disitu karena tujuan kita adalah untuk membawa orang untuk maju semuanya sehingga nanti kita bisa bareng mungkin bisa ya semoga tidak ada yang kepleset kalau saya ketinggal dari rombong Nabi Muhammad tolong ini tolong nanti panggil Hai malaikat Bu Yahya itu yang ngajak saya itu saya dulu paling pelit dikara karyoni umroh saya jadi dermawan tuh selamatkan Bu Yahya tolong banggil saya ya Hai dipanggil ini pertemuan itu ada gunanya Hai kalau saya ke flash saya tolong barangkali ada diantara yang hadir ini tidak pernah tergugah untuk berjuang tidak pernah bergugah untuk buat kebaikan tapi gara-gara pertemuan disini ada berkah ada rahmat tiba-tiba hatinya semangat berjuang tolong saya dipanggil maka dari itu karena saya berharap besar untuk bisa duduk dengan Nabi Muhammad makanya saya banyak ngajak orang duduk dengan Nabi itu impian harapan luar biasa indah tidak ada kenematan melibat dari terbi dari itu semuanya ada sebaikian sahabat Nabi itu denger kabar gembira mau masuk surga nangis malahan nggak terima namanya Thoban itu dikabarkan ya Thoban engkau akan menjadi ahli surga akan menjadi ahli surga seorang sahabat Thoban Nabi mendapatkan kabar gembira kalau dia akan menjadi ahli surga ternyata menangis setelah dengar kabar itu dan sampai sakit Hai dapat kabar gembira mau masuk surga tambah nangis dan sakit Hai foto kemudian setelah nangis dan sakit didatengi Rasulullah s.a.w.t setelah beberapa hari Hai karena tidak kelihatan di Hai tidak di kelihatan di majlisnya Nabi s.a.w.t sakit didatengi ya Thoban Thoban kenapa kamu sakit bukankah kamu sudah mendapatkan jaminan masuk surga ya Thoban Iya ya Rasulullah selama ini aku berkhidmah kepadamu jadi Thoban itu yang selalu membantu Rasulullah jadi setiap hari melihat Rasulullah yang mengambilkan makan pok Nyiapkan segala macam untuk Rasulullah Nyiapkan tempat sholatnya Rasulullah di masjid dampingi Rasulullah jadi Thoban menikmati betul di dunia itu kalau duduk dengan Nabi paling asyik duduk dengan Nabi kalau dia pergi cepat kembali karena ingin melihat wajahnya Nabi s.a.w.t ada iman di dalam hatinya Allah nekmat sampai Thoban nggak sadar kalau dia juga bakal mati sudah nekmatan yang luar biasa melihat wajah Rasulullah s.a.w.t tiba-tiba di saat diberi kabar gembira kalau Thoban itu bakal masuk surga baru sadar kalau saya bakal berpisah mati nangis dia mikir sampai sakit didatengi Rasulullah ya Thoban Bukankah kau sudah menjadi ahli surga kenapa aku menangis apa jawabnya iya ya Rasulullah justru itu yang bikin aku menangis kabar gembira darimu bikin aku menangis kenapa ya Rasulullah kalau selama di dunia ini aku dengan bebas melihat wajahmu ya Rasulullah kapan aku mau aku datang kepadamu melihat wajahmu ya Rasulullah tapi setelah kau kasih tahu kalau aku bakal masuk surga ya Rasulullah aku kepikiran aku bingung ya Rasulullah sampai aku sakit karena aku tahu siapa aku dan siapa engkau kalau engkau masuk surga tentu surgamu yang paling tinggi tapi aku Thoban surga ku dimana ya Rasulullah kalau surga ku beda dengan surgamu kapan aku bisa melihat wajahmu ya Rasulullah karena rindu dengan Nabi s.a.w.t ini impian kita semacam itu kita ingin bersanding makanya kenapa kau saya ngajak berjuang ngajak ini dan sebagainya kenapa saya pengen mungkin amalnya bapak ini bapak ibu ibu ini menjadikan saya dorong desak-desak sampai saya dekat dengan Nabi s.a.w.t saya bersanding dengan Nabi s.a.w.t inilah jadi umrah kita harus menjadikan umrah yang diterima oleh Allah gimana kita beri tanda-tanda kita selalu berbuat baik kemuliaan-kemuliaan harus kita bangun kemuliaan yang kita bangun setelah perjuangan ini dan ketahui lah kita semua bakal mati jangan sampai umrah kita adalah umrah cerita dulu pernah umrah tahun ini umrah tahun itu jangan sampai umrah kita menjadi cerita saja tapi kita ingin bahwasannya umrah kita ini akan dipandang oleh Allah diterima oleh Allah bahkan bukan saja umrahnya yang diterima akan tapi ternyata kita punya buah daripada umrah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setelah kita melakukan umrah mari semuanya bergabung bersama rombongan ini masih banyak program masih banyak program bahkan kami himbu anda punya apal yang punya keahlian sampaikan akan kita tata keahlian itu untuk bisa berjuang di jalannya Nabi Muhammad anda punya ilmu berikan ilmu anda kami ingin mengajak sebanyak-banyaknya kalau mengandalkan amal pribadi terlalu sedikit pengen tahu siapa yang paling rajin ibadah tanyakan berapa rokaat dalam semalam seratus rokaat tidak lima puluh mikir-mikir dua puluh ntar dulu sepuluh rokaat gadang-gadang dua rokaat tiga rokaat itu yang sering baik semalam tiga rokaat alangkah sedikitnya delay yang bakal kita bayarkan dalam seolah-olah kalau berdiri untuk mendapatkan surga yang tinggi cuma tiga rokaat baik berarti terlalu rendah nilainya kita dengan tiga rokaat akan tapi ternyata apa memang saya terlalu sibuk saya hanya bisa tiga atau lima rokaat akan tapi ternyata kita punya program yang menjadikan orang banyak sholat pendidikan pesantren orang pada ngaji ngajak orang sehingga orang selalu melakukan sholat ternyata sholat kita tidak menjadi tiga rokaat saja bahkan mungkin ratusan rokaat mungkin ribuan rokaat dan semua kebaikan dari orang-orang yang kita aja itu akan menjadikan sebab kita dikatrol lebih tinggi lagi hingga sampai mendekat kepada Nabi s.a.w.a. maka inilah yang bisa kami sampaikan ada lagi pesan khusus pesan khusus adalah untuk kita semuanya bahwa membangun itu lebih gampang katanya Pak Ingenieur itu yang repot apa? menjaga miyarah itu memelihara itu repot umrah itu gampang punya duit 25 juta berangkat tapi alangkah banyaknya amalan-amalan kita hancurkan setelah itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan sehingga belum tadi kami sampaikan seperti orang tidak pernah umrah ayo kita ingat nanti setelah ini kita ingat Ka'bah dalam doa-doa kita ingat Ka'bah musyarrafah kita ingat Ka'bah semoga kita bisa kunjung ke sana lagi kita ingat Nabi s.a.w.a. kita ingat kubur Nabi s.a.w.a. kita ingat perjalanan kita di sana kenang itu semuanya untung-untung sampai kita bisa menetikkan air mata kembali seperti di saat kita mengucapkan salam di hadapan Nabi lalu kita mengucurkan air mata atau di saat kita mengitari Ka'bah tawaf di Ka'bah lalu mengucurkan air mata ini yang perlu kita hadirkan bahwasanya anda itu pernah umrah makanya kami selalu sampaikan kepada orang yang menemukan melakukan reoni jama'ah haji reoni jama'umrah jangan dirusak reoni jama'ah haji bukan jangan sampai dipahami ini perkumpulannya orang kaya bukan biasanya begitu kalau ada orang ikut perkumpulan reoni jama'ah haji suruh ngaji ke tempat lain gak mau kalau tidak pukul banyak kalau bukan kumpulannya orang jama'ah haji sudah gak benar niatnya padahal diadakannya reoni kumpulan jama'ah haji atau umrah yang kita lakukan ini untuk kita bersama-sama merawat sesuatu yang selama ini sudah kita bangun kita buat kemudian niat lagi ya ingat niat semoga kita bisa mudah umrah lagi amin umrah bareng satu perombongan ini bisa anda kira-kira satu perombongan lagi ini segini banyak ini bareng subhanallah mudah kita dan semakin khusuk nanti makanya tandai tandai agar kita bisa umrah dengan kebaikan-kebaikan saat ini kami menghimbau semuanya sudah lah jangan banyak ceramah ceramah dari pengajian tadi ahad pagi insyaallah sekarang beri motivasi saja untuk berjuang saya beri motivasi masalah dakwah kepada Allah subhanallah dakwah para bapak ibu dakwah itu Allah subhanallah berfirman semua dari kalian itu punya adalah kalian sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia sanjungan dari Allah kalian sebaik-baik umat tapi umat yang bagaimana yang punya ambil bagian mengajak orang dalam kebaikan dan menghentikan orang dari kemungkaran artinya apa yang diseru semuanya yang pengen mulia dihadapan Allah yang pengen baik pengen dekat Nabi Muhammad maka kalian harus mengambil bagian dalam dakwah ammar ma'ruf nahi mungkar jadi semuanya ini motivasi dakwah baik kalau sudah semuanya caranya bagaimana dan itu tugas siapa jawabnya selagi yang diajak bicara Allah semuanya maka dakwah ini adalah tugas semuanya bukan tugas ustaz saja bukan tugasnya tugas semuanya yang merasa menjadi umat Nabi Muhammad merasa dirinya menjadi hamba Allah hendaknya mengambil bagian ammar ma'ruf nahi mungkar sebab firman Allah kuntum kalian semuanya ta'amuru nabil ma'ruf yang tanda unanin mungkar punya program untuk mengajak orang kepada kebaikan jadi ini tugas semuanya lalu dakwah itu kayak apa sih harus tahu sujud itu ibadah tapi tidak ada yang mengalahkan disaat kita mengajak orang dalam kebaikan zikir ibadah tapi tidak bisa mengalahkan ammar ma'ruf nahi mungkar mengajak kepada kebaikan tidak ada yang mengalahkan sehingga orang itu yang penting gak punya dosa gak gunjing gak pernah sholat malam gak pernah tahajud gak pernah ini yang penting tidak dosa tapi kok gemar dia mengajak kebaikan kebaikan orang itu nyampe kepada dia apalagi dia pun juga rindu untuk sujud rindu ibadah dan sebagainya intinya bahasanya dakwah itu tugas semuanya kalau anda pengen mulia mengambil bagian daripada dakwah lalu dakwah itu seperti apa dakwah itu gambaranya membawa umat kepada Allah disini ada rida Allah cini umat kita membawa umat kepada rida Allah subhanahu wa ta'ala bawahnya bagaimana ya sesuai dengan kemampuan kita kalau kita ingin memindah orang ke tempat lain yang punya dokar-dokar becak-becak mobil-mobil segala macem kalau pengen banyak ya bis yang gede kan gitu lah ibaratnya jadi kita membawa umat kepada Allah itu dakwah caranya bermacam-macam cara jadi bukan harus pencerah mah bukan jadi semua kita itu bisa menjadi jurudakwah asalkan ada kesadaran kita ingin membawa umat kepada kebaikan membawa umat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini motivasi dakwah yang sering kami hadirkan dimana-mana untuk mengingatkan orang kalau anda itu punya tugas jadi dakwah bukan tugasnya ustad kemudian siapa diantara kita yang paling deket dengan Rasulullah nanti belum tentu kiai dan ustadnya kalau kiai dan ustadnya tidak tulus dan tidak ikhlas gak kelihatan dicari tidak ketemu akan tapi biarpun dia adalah tukang sapu di sebuah masjid akan dicari oleh Rasulullah pernah dikisahkan seorang perempuan kerjaannya setiap hari ini setelah dia sibuk urusan rumahnya keluar perempuan tua mengambil sampah yang bertebaran di sekitar masjidnya Rasulullah sampah dan masjid itu untuk apa? untuk ibadah ibadahannya ngambil sampah bukan bangun apa lagi yang bangun kira-kira gimana ini sampah diambil suatu ketika wafatlah wanita tersebut setelah wafat yang namanya orang pemungut sampah itu apa sinilainya di depan manusia pemungut sampah tidak dikasih tahu Rasulullah hanya Rasulullah setiap sholat melihat kok tidak ada lagi perempuan yang ada di sini dulu ditanya wahai sahabat-sahabatku dimana perempuan yang biasa mengut sampah di sini dijawabnya Rasulullah sudah meninggal Rasulullah sedikit marah meninggal dan engkau tidak kasih tahu aku aku akan datang ke kuburnya dan Nabi datang ke kubur wanita tersebut lakukan sholat di atas kubur dan mendoakan secara khusus lihat di cari oleh Rasulullah lihat padahal siapa itu hanya membersihkan sampah yang ada di pondok sampah yang ada di masjid bagaimana jika membangun bagaimana jika berkiprah di dalamnya bakal dicari oleh Rasulullah sallallam dicari dimana bukan saja di kubur seperti ini dicari Rasulullah di padang masar bakal dicari oleh Rasulullah diserotol mustakim ditunggu takut kepleset dibonceng sama Rasulullah dikisahkan itu kita ingin dibonceng oleh Rasulullah ingin meluncur cepat bersama Rasulullah sallallam makanya ayo kita semuanya berjuang menjadi jurudakwahnya Nabi sallallam jangan sampai ada yang tertinggal lihat dan tidak akan mengurangi apapun yang anda miliki anda mungkin punya tenaga beri zakat tenaga untuk berjuang di jalan Allah rizki tapi jangan kalau untuk perjuangan yang bangun pondok jangan dari duit zakat ya ini kami sampaikan ini dari kelebihan harta berjuang lalu siapa yang paling dekat dengan Rasulullah nanti yang paling tulus maka juga dari itu kalau anda termasuk orang yang tidak bisa mengeluarkan duit karena tidak punya duit tapi mungkin anda punya kawan ajak orang yang punya kawan ajak orang yang punya uang untuk bisa berjuang kata Nabi apa yang ngajak dapat pahala sama mungkin misalnya saya tidak punya duit Buya punya program bangun pondok banyak ini radio dan bagiannya butuh berapa miliar tapi saya tidak punya duit Buya tidak butuh duitmu akan tetapi butuh kemauanmu untuk berjuang akhirnya orang tersebut yang tidak punya duit ngajak yang lainnya ayo berjuang di sana lah kok yang diajak itu ternyata berjuang sabda Nabi apa pahala yang ia dapat engkau pun ikut dapat Masya Allah makanya setelah pulang dari sini semua berbicara tentang perjuangan tentang dakwah tentang bagaimana kita itu menghidupkan dakwahnya Nabi SAW dengan bermacam-macam dan Al-Bahjah akan membuat macam-macam program kata guru kami ini buat banyak jaring kalau dakwah itu jangan satu buat pondok macam-macam jaring ada pondok ada sekolah ada media radio ada ini kenapa? setiap jaring ada ikannya masing-masing makanya kita akan berbanyak program macam-macam sekarang kita buka bisnis kalau ada yang mau berbicis tapi nanti untungnya adalah untuk perjuangan ayo siapa yang punya bisnis yang nganggur tapi prospektif ada nilai nilai apa namanya nilai untungnya kemudian mudah ayo silahkan dan yang ngelola siapa? yang ngelola adalah kita bersama dan asal tahu saja Bapak Ibu semuanya pondok disini nggak ada bisnisnya Pak Kiai nggak ada Kiai jualannya bukan kooperasinya kooperasi Kiai bukan kantinnya kantinnya Kiai akan tetapi pondok ini nanti ditangani oleh sesepuh yang ngontrol ada namanya majlis umana sama sesepuh ada manajemennya manajemen itu yang ngatur semuanya nanti ada tim ekonominya kemudian ada pengembangan ada travel ada ini semuanya kami pun termasuk bagian yang diatur disitu nanti jadi kita tinggal ngomong saya pengen pergi kesana saya pergi kesitu saya dakwah ini saya ngrepoti bangunan ini bangunannya kok lambat banget paling-paling gitu sudah 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 banyak ini jangan lama-lama masuk surga kok lambat-lambat sampai Usman ngomong gitu ini gitu tak biasanya hanya kita memberi motivasi cepat-cepat sudah nggak bantu bangun nggak angkat-angkat ngecor pun kemarin juga nggak ada semoga dengan ngoprak-ngoprak dengan ngoprak-ngoprak ini saya dapat bagian kemuliaan diadaban Allah subhanahu wa ta'ala ada surat jimat ini ini jimat istimewa semua harus punya jimat ini semua anggota punya jimat jimat apa ini nah jimat ini mengandung satu ini untuk menuju kalau Habib Usman ngomong itu apa masuk surga ini isinya informasi tentang program dakwah kita ada website-website dan sebagainya lebih dari itu disini ada disimpan saja setelah disimpan suatu ketiga tiba-tiba ada tergugah hati ini bakal berguna disini ada nomor rekening infak center ada dua nomor rekening yang satu infak center untuk perjuangan dakwah mungun pondok yang kadang dimakan oleh anak santri sebelahnya adalah untuk zakat zakat digantung anak santri bukan untuk pondok jika ada anda uang zakat akan diatur seterapi mungkin akan diberikan kepada yang berhak dari fakir miskin duit zakat gak boleh bangun pondok Alhamdulillah anak-anak santri kita tidak pernah makan duit zakat pondok tidak dibangun dari duit zakat maka dikasih dua rekening ini yang satu untuk zakat zakat center zakat jadi kalau anda punya zakat masukkan yang zakat center jadi yang masuk zakat pasti untuk zakat akan dibagikan nanti banyak fakir miskin yang perlu dibantu fakir miskin yang betul-betul bakal menjadikan kita selamat di samping dia adalah bakal di kita bina juga sholatnya ibadahnya fakir miskin yang sesungguhnya dan bukan untuk kiai juga bukan untuk bangun pondok tapi untuk infak center nya adalah untuk pengembangan pondok ini yang kedua ini untuk kantisipasi kalau ada bungutan liar sebab ada diantara jamaah sudah kena bungutan liar ada orang pakai gamis pakai jubah necis ganteng baik minyak wangi Assalamualaikum saya diutus Buya Yahya untuk cari kambing korban ada orang Indramayu ngasih kambing korban gak ada ceritanya Buya kemarin saya ngambing korban kirim korban dua Buya lewat siapa ada utusan Buya enggak Ustaz saya enggak pernah dateng terus gimana Buya salahnya sendiri enggak punya kartu ini enggak punya jimat ini jadi kalau mau bantu langsung kesini sudah soalnya yang datang orang tahu misalnya orang jelas misalnya anak-anak kita kalau enggak tetap kami utamakan untuk kirim kesini ada lagi yang datang keadaannya sakit orang sakit kalau orang kaya kalau sakit enggak penting duit yang penting sembuh ada orang datang minyak wangi minyak wangi kayak mirip-mirip minyak wangi Buya gitu Assalamualaikum wawasihwahan lagi sakit sembuh Buya butuh duit mendesak katanya Buya ini akhirnya apa orang sakit orang kaya biarpun sakit tetap punya duit keluarkan duit setelah dikeluarkan duit cerita orang sakit setelah sembuh Masya Allah waktu suan Buya datang ke pondok enggak pernah ada utusan minta duit ya sudah makanya enggak punya kartu ini itu namanya makanya mohon disimpan untuk menghindari penghutan liar sebab sekarang Masya Allah orang atas nama ini kadang-kadang datang punya foto makanya yang suka foto-foto sama Buya itu kayak dicurigain foto atau berdua dirangkul begini langsung kemana ini saya dengan Buya utusan Buya wah ini ada di Sumatera sana ajib jadi keliling bawa foto kita bukan Buya Yahya ini minta bantuan dan sumbangan Masya omongkan ini sudah kalau anda pengen bantu langsung ke sini atau datang ke pondok langsung tidak usah pakai datang kepada orang-orang tidak ini adalah manfaat yang besar untuk cimatnya ini cimat yang hakiki bukan bungkusan kain itu nggak ada nilainya nanti ya ini dulu cimat yang sesungguhnya kalau ada rezeki langsung Bismillah kami gugah semacam ini lihat program kalau pengen hebat lagi saya itu rakus Pak dan anda pun senang rakus kalau ada orang misalnya ada orang ngasih wakaf tanah Haji kalau wakaf tanah jangan nunggu saya bangun loh ya nggak apa-apa Buya yang penting terima dulu wakaf tanah baik pokoknya jangan nunggu saya mbak bangun ya kapan bangunnya giliran cuman sampean pengen bangunannya cepet ya kalau bisa sih begitu Buya oh bisa kalau pengen bangunannya cepet ente yang bangun bahkan nggak tanggung-tanggung ente sekalian yang bangun bangunannya cepet kadang-kadang begitu masih pikir Buya ini sudah saya ngasih tanah kok masih suruh mbak bangun saya ajak dialog dengan akalnya sekarang Pak Haji suruh milih milih gimana Buya sekarang tanah sudah Pak Haji wakafkan sekarang saya tawarkan Allah ngasih rezeki pada orang banyak lalu orang itu bangun atau Allah ngasih rezeki pada ente ente yang bangun saya ajak Buya mau ingat aja kok susah bener ya sampai kadang tak tambah tambah satu lagi Pak Haji apa itu punya anak saya didik nanti yang ngurus itu anak oh rakus itu anak-anaknya sini kasihkan ke saya didik nanti menghidupkan begitu saya pengen sempurna makanya kalau ada tim yang dari Tolong Agung dari Pontia tidak akan semuanya kita kirim dari sini disitu ada orang potensi ustad-ustad yang selama ini tidur bingung mau berjuang ayo berjuang kita ada pesantren tapi semuanya ikut kontrol pusat sebab kalau kembali kepada Albahja mohon maaf kenapa harus Albahja apakah pondok lain nggak ada pondok lain Masya Allah ahli surga semuanya Insya Allah cuman Albahja ada sangkut poinnya dengan amanat dari yang berbicara ini saya amanat sehingga kalau saya ngundang orang infak infak ini harus dijaga yang jaga siapa kalau saya ada batas waktu mungkin mati tapi kita ada kontrol bersama ini ada bendaharanya ada ide nya keluar masuknya uang ada yang yang kontrol sehingga saya selamat anak saya selamat dan selalu saya sampaikan ada beberapa aset atas nama saya contohnya radio tidak tahu berapa miliar itu asetnya saya semula-mula setelah kala ini aset 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 tapi saya wasiat ini bukan milik saya tapi milik pondok sebab radio nggak boleh atas nama yayasan semua harus atas nama pri berarti sekalian saya kasih tahu kalau anak saya gede nggak usah nanya itu kan diwaris abah bui ayah yang meninggal berarti saya muarisi nggak ada warisan radio bukan diwarisi saya sampaikan semuanya jadi spesial Albahja ada kontrolnya kalaupun ternyata dari keluarga pondok mau bisnis nanam saham nanti mungkin buka supermarket berapa separuh separuh boleh nanti bagi untung jadi tidak sampai nanti anak saya yang pertama saya buat kentukur di depan anak kedua di belakang nanti gulet gara-gara kantin nanti ini tidak pernah ada di pondok ini insya Allah jadi yang ngurusi pondok ini Usad Alvan sama tim ekonomi ngurusi perekonomian sebanyak maka dari itu saya tawarkan yang punya tenaga boleh yang punya kesempatan untuk berbisnis Albahja pasarnya luas ibaratnya mau jual roti pahit pun ada yang beli katanya makanya kita marah-marah kalau anak-anak bikin kue itu seenaknya kamu itu bikin kue seenaknya orang itu kadang-kadang beli itu hanya kasihan sekalian nyumbang tapi kalau perlu itu maksudnya itu kalau beli sekalian yang enak itu loh ya itu jangan tentang pondok seenaknya ada kadang-kadang bakwan kerasi jual ente nih bakwan gini dijual tapi laku bu ya lakunya kesian sama ente pondok ini jadi pondok itu yang profesional tim ekonominya kalau jualan barang yang bagus enggak boleh barang berpenyakit berkualitas enggak usah untung besar-besar kalau orang tersentuh nanti untungnya sumbangan khusus itu insyaallah ya umrohnya jangan mahal-mahal Ustaz insyaallah baik ini saja insyaallah kita akan bersama-sama mencari kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala cukup insyaallah kartunya dipegang semuanya ya semuanya megang kartu apalagi ini oh ada sebelum doa baik ini adalah undian ini ini Mbak Sia tidak bisa diminta langsung gak bisa nih pesanan itu ada adiah umroh enggak bisa pesanan baik ini ada doorpress ibu kejutan Allah amin tapi ini kejutannya bisa diuangkan nanti saya tahu yang punya pondok bisa tapi diberikan ke pondok nanti Ustaz Alvan saya nggak ada jadi umroh dan nyumbang pondok Habib Usman bagian keuangan pusing nih nah boleh 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 ini ini yang rebutan baik silahkan Buya inginnya sih banyak Buya oh baik iya cuma kalau banyak juga biayanya juga nggak ada Buya jadi nanti berkesempatan untuk bisa umroh melalui bersama al-bajah tour and travel ini dari jamaah laki-laki satu dari jamaah perempuan satu untuk itu mohon dengan hormat Buya untuk bisa memilihkan dulu kita lewat kertas undian ini dan bagi Anda yang jamaah laki-laki bisa langsung naik ke atas karena nanti akan di data dan hari Senin bisa langsung datang ke kantor al-bajah tour and travel untuk melengkapi data-data ini nggak boleh dibanggil kan ya caranya gimana nih kita undi Buya ininya undian iya karena tadinya disitu ada tulisannya dapat gitu ada ada jadi jadi masing-masing kan ada potongan ya jangan sampai hilang nanti Buya akan eh diaduk tapi nanti dicocokkan betul ada loteri yang haram iya loterinya bayar kalau ibu bayar dapat hadiah haram ini loteri halal ya jangan gara-gara ini ikut loteri yang haram ada loteri bayar kan loteri bayarin ini nggak bayar nggak bayar kan betul nggak bayar ini loteri halal maksudnya ini memberi hadiah tapi hadiahnya nggak cukup maka di lo loteri iya loteri halal baik boleh ngambil nih iya Buya iya harus diaduk-aduk dulu Buya oke biar aduk saya paling bawah katanya yang tadi naronya iya Buya ngambil satu tolong eh disiapkan nah disitu ada nomor undian Buya oh gitu boleh Buya buat saya langsung Bismillahirrahmanirrahim yang beruntung lewat tangan Buya ya 001442 001442 untuk jamaah laki-laki ya ini 001442 001442 ada ya boleh dicocokin dulu maju Pak ke sini Pak dicocokin dulu siapa tahu salah ya pengen umrah beneran Pak apa ini ya pengen umrah atau kasih api Usman pengen umrah ditanya aja sini Buya biar mau umrah atau wakab pulangnya jangan umrah umrah salu ala nabi Muhammad salu ala nabi Muhammad salu ala nabi Muhammad ya baik insyaallah wa'alaikum insyaallah mana dicocokin dulu Buya tiba-tiba seneng salah nomor 1442 oke betul ya Buya ini mau ditanya ke Buya ini mau berangkat sendiri mau dikasih ke Pak HW Usman Tidak boleh di sini ngomongnya ngomongnya nanti insyaallah baik selamat Bapak iya nanti hari Senin ya Senin data-datanya dilengkapin datang ke kantor Alwajatul and travel baik ya ada yang disampaikan ucapkan terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu Akbar Allahu Akbar terima kasih eh belum ditanya tadi tuh namanya siapa eh penasaran lah iya nonton Bapak ngenalin eh saya tuh siapa gitu dari mana gitu loh nggak usah disini aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya Jamah Umroh Desember 2014 saya berangkat berenam bersama keluarga dan Adi Ibar Ustadz sudah punya niat setelah ini saya mau berangkat bersama ibu dan orang tua dan mertua Alhamdulillah Allah berikan jalan ya semoga nanti dimudahkan Ustadz ya Amin saya dari Kedawung tetangga kita di Kedawung juga deket Nama Mukhlis Yusrianto Mukhlis jadi Alhamdulillah 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 terima kasih Pak Mukhlis ternyata dari Kedawung berangkat tahun 2014 berenam ya wajar dapet satu wajar iya kan iya ya ganti ibu ya sudah jam anak lagi sudah dapet satu sekarang ibu-ibu siap-siap dibuka semua kartu undianya Bismillahirrahmanirrahim ibu lihat kosong lihat kosong kosongnya tiga kali kosong 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 yang punya tujuh dek-dekan tujuh tujuh lima lima solawatan yang banyak yang paling banyak solawatan yang banyak solawatan yang banyak kosong 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 tujuh lima tiga tiga kosong 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 tujuh lima tiga boleh disini saja bu oh baik selamat nabi Muhammad ntar dulu udah syukuran tiba-tiba nomornya salah yuk lihat dulu bu bu ya disocokin lagi bu ya kosong 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 iya tujuh lima tiga lima tiga betul bu ya iya ibu boleh sebutkan nama dari mana ibu berangkat umroh tahun berapa Alhamdulillahirrohbilalamin nama saya ibu Ida Farida Buya dari Indra Mayu berangkat umroh bulan April 2015 insyaallah terima kasih terima kasih untuk Alba Jatul and travel terima kasih kepada Buya terima kasih kepada semuanya terima kasih kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW ibu Ida Farida dari Indra Mayu salam ala Nabi Muhammad salam ala Nabi Muhammad baik baik Buya nanti pemenang ini besok hari Senin datang ke kantor Alba Jatul and travel untuk melengkapi berkas-berkas datanya ya dan yang lain yang iri pengen berangkat lagi silahkan langsung daftar itu ada botongan harga 1 juta baik dua aja Beb habis Beb nanti Beb ya baik Bu ya kita tutup dengan doa Bu ya baik Bismillahirrahmanirrahim tolong konsentrasi sebelumnya niat yuk niat menjadi pemain intinya Rasulullah jangan jadi pemain pinggiran niat untuk menjadi pemain dakwah yang paling inti paling besar paling dekat dengan Nabi SAW niat semuanya dan ingin bergabung dalam dakwah nanti mohon yang Indra Mayu bisa merapat dengan tim dakwah dan tim pembangunan di Indra Mayu nanti ada yang dikuningan bisa bergabung dengan cerepuan juga gak apa-apa langsung ke cerepuan semuanya juga boleh kami himbu kami butuh tenaga-tenaga kami butuh banyak hal untuk berjuang jangan lupa jangan ada yang tertinggal agar reuni ini ada maknanya ada pertemuan ini ada ada buahnya mari kita doa bersama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad irhamna walatu'adribna wangsurna walatakhdulna wa'afina walatumritna wa'akrimna walatuhinna wa'athirna walatukhtir alayna inna ka'ala kulli syangadir Allahumma ya Allah wujud syukur kepadamu ya Allah telah engkau mudahkan kami untuk ziarah Makkah dan ziarah kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon ya Allah dengan kemurahanmu mudahkan kami untuk kembali mengulang kisah indah itu ya Allah kami ingin sujud kembali di depan ka'abahmu ya Allah kami ingin tawaf di tempat tawaf kekasihmu Nabi Muhammad kami ingin sa'i di tempat sa'i kekasihmu Nabi Muhammad kami ingin berjalan di tempat berjalan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah kebayang waktu itu kami berada di sana ya Allah kami berjalan di sana ya Allah kami berada di tempat itu menjadi tamumu ya Allah kami rindu untuk mengulang keindahan itu ya Allah mudahkan kami untuk ziarah kembali ke Makkah ya Allah dan mudahkan kami untuk ziarah Madinah ziarah kekasihmu Nabi Muhammad disitulah tempat orang yang sangat kau cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami masih teringat waktu itu ya Allah kami berdesak-desakan agar kami bisa sholat di tempat yang kekasih kekasihmu Nabi Muhammad menyebutnya sebagai rodoh taman surga kami berlomba-lomba untuk bisa masuk ke tempat itu dan kami sempat duduk di tempat itu alangkah indahnya saat itu maka kami mohon mudahkan kami ya Allah untuk bisa duduk kembali ya Allah di rodoh kemudian kami keluar perlahan kemudian kami mengiringi mengikuti garian antrian orang yang berjalan ingin mengucapkan salam kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan kami pun mengucapkan salam saat itu kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan sungguh saat itu indah sekali selama ini kami mengucapkan salam dari jauh tapi saat itu kami bisa bersalam dari dekat ya Allah maka kami rindu keindahan itu ya Allah mudahkan kami untuk mengulang kembali keindahan itu hingga kami akan mengulang dan mengulang hingga kelak kami akan mengucapkan salam di surga kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah kau mahat tahu kami ya Allah maka kami mohon ya Allah setelah kau mudahkan kami untuk ziarah kebakah dan ziarah kekasihmu Nabi Muhammad di Madinah kami mohon ya Allah mudahkan jasad kami untuk selalu bersapaan dengan kekasihmu Nabi Muhammad pikiran kami bersapaan dengan kekasihmu Nabi Muhammad perilaku kami bersapaan dengan kekasihmu Nabi Muhammad maka kami mohon jadikan kami semua ini penjuang kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah Jangan sampai ada yang kau tinggal satupun kami ingin menjadi pejuang kekasihmu Nabi Muhammad Agar kami terus bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Maka kami mohon siapapun yang telah kemudahkan urusan harta mereka Tambahkan kekayaannya dan jadikan kekayaan itu Untuk menjadikan mereka semakin dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad Jika mereka yang punya jabatan Ya Allah Jadikan jabatannya itu digunakan untuk kebaikan Untuk bisa bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad Yang sempit riski lapangkan Ya Allah Agar bisa berbuat banyak Agar bisa semakin dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah engkau maha tahu tentang kami Ya Allah Dan mohon-mohon Ya Allah Rubah keadaan kami Ya Allah Kami pernah ziarah kekasihmu Nabi Muhammad Kami pernah ziarah rumahmu Ya Allah Hakan tapi Ya Allah Kadang kami tidak menyadari Di saat kami ziarah rumahmu kami sopan Ya Allah denganmu Di saat kami ziarah rumahmu kami sopan sekali kepadamu Ya Allah Tapi Ya Allah kami mohon ampun di saat kami keluar dari rumahmu Perilaku kami Ya Allah Kami kurang sopan bahkan kami sering melanggar Maka kami mohon ampuni dosa kami Ya Allah Ampuni dosa kami Ya Allah Jangan kau sisakan sedikitpun dari dosa-dosa itu Ya Allah Ampuni dosa kami Ya Allah Ya Allah ampuni kami Ya Allah Dan kami mohon Ya Allah Anak-anak kami mudahkan mereka untuk ziarah haramain Ziarah Mecca dan ziarah kekasihmu Nabi Muhammad Saudara kami orang tua kami Dan kami semua mohon Ya Allah mohon-mohon Dan mudahkan kami untuk mencari rizki yang halal untuk itu Ya Allah Dan kami mohon Ya Allah jika ada di antara kami Jika di saat ziarah ke rumahmu dengan rizki yang haram Kami mohon mudahkan mereka untuk mengganti itu semuanya Sehingga ziarah mereka benar-benar Ziarah yang kau pandang yang kau terima Dan diterima oleh kekasihmu Nabi Muhammad Dan kami mohon Ya Allah Jadikan ziarah kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad Saat itu adalah mukaddimah ziarah kelak di surga Di surga Firdaus Di surga Firdaus di bawah keritaanmu Ya Allah Ya Allah kami mohon Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal benuh berkah Yang sakit sembuhkan Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami semua Ya Allah Dan kami mohon Ya Allah Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu Ya Allah Yang saling mencintai karenamu Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu Tanpa ada benci, tanpa ada dendam Ya Allah Dan kami mohon jika ada orang yang berbuat salah kepada kami Jika ada orang yang berbuat dolem kepada kami Jika ada orang yang menyakiti kami Kami mohon jangan kau timbakan musibah kepada mereka Kami mohon ampuni mereka dan berikan kesadaran Sungguh kami tidak rela Ya Allah Jika ada rombongan orang-orang mulia ini masuk neraka-Mu Kami tidak rela jika ada hamba-hambamu yang masuk neraka gara-gara kami Ya Allah Kami ingin menjadi sebab orang lain masuk surgamu Ya Allah Dan kami mohon siapapun yang telah bergabung bersama kami dalam perjuangan itu Ya Allah Kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan Ya Allah jangan sampai apa yang mereka lakukan dari kebaikan-kebaikan itu Tidak kau lihat dan tidak kau terima Kami mohon Ya Allah Berkat tamu-tamu memulia ini Ya Allah Kami mohon Ya Allah semua yang telah berjuang bersama kami Engkau mahatau siapa mereka Berikan ketulusan dan keikhlasan Berikan kepada mereka segala kebaikan di akhirat Segala kebaikan di dunia Sebagai muka timah kebaikan di akhirat Untuk diri dan keluarga mereka Dan kami mohon Ya Allah Kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas Ya Allah Kirimkan kepada kami pejuangmu yang tulus dan ikhlas Ya Allah Dan jadikan kami bersama mereka Jangan sampai kau tinggal kami Ya Allah Kami ingin bersama mereka bergabung dalam kemuliaan itu Ya Allah Dan kami mohon Ya Allah Jauhkan kami dari segala dosa dan kehinaan Jauhkan kami dari segala kemaksiatan Ya Allah Kami pernah soan kepada kekasihmu Nabi Muhammad Kami pernah hadir di rumahmu Maka kami mohon Ya Allah berkat kemuliaan itu Jauhkan kami dari segala dosa dan kemaksiatan Ya Allah Ampuni segala dosa kami Ya Allah Ampuni dosa kami Ya Allah Dosa mata kami Dosa telinga kami Dosa lidah kami Dosa anggota tubuh kami Dan kami mohon jangan kau jabut nyawa kami Sebelum kau ampuni dosa kami Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa itu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dan kami mohon Ya Allah Kami mohon seperti kau pertemukan saat ini Pertemukan kelak kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad Dan kami mohon Ya Allah Jadikan pertemuan ini bukan timah pertemuan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad Dan jadikan Ya Allah pertemuan ini adalah Mukaddimah kebaikan Untuk kebaikan yang lebih banyak setelah hari ini Ya Allah Dan kami mohon mudahkan kelak kami untuk selalu bertemu dan bertemu seperti ini Di dunia dan di akhirat bersama kekasihmu Nabi Muhammad Berikan kepada kami semua khusnul khatimah Ya Allah Khusnul khatibah mati dalam keadaan iman Iman, iman, iman Dan kami mohon Ya Allah Jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak Saat kau hendak mencabut nyawa kami Kami ingin saat itu Ya Allah Hati dan lidah kami mampu Mengucapkan kalimat akung dan mulia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rabbana atina fi dunya hasana Wa fi al akhirat ya hasana Wa kina ala banar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Baik, terima kasih Guru kita semua Ibu ya Yahya sudah menyampaikan Ibu jangan pulang dulu Masih ada satu acara lagi Jangan pulang dulu Nanti kita bareng-bareng keluarnya Dan juga masih ada Insya Allah nanti kita bisa makan siang bareng Baik Satu agenda acara lagi Yaitu pemberian Reward Penghargaan kepada marketing terbaik Sabang al-wajah tur and travel terbaik Dan juga agen atau mitra terbaik Dan mohon Mohon guru kita langsung meninggalkan ruangan ini Untuk tidak bersalaman karena Buya sudah ditunggu di tempat yang lain Untuk itu masih tetap duduk saja guru kita langsung berada atau langsung menuju ke lokasi acara di lain tempat Baik ituיד Ternando Baik itu kami panggilkan kepada marketing terbaik like Ustadz Agus dari Al-Bajah Tur and Travel Trebon ada? ada? oh silahkan iya dan juga yang kedua cabang Al-Bajah Tur and Travel terbaik yaitu dari cabang BSD Tangerang silahkan kepada Ibu Ooy Saudah dan yang ketiga agen atau mitra terbaik akan diberikan kepada Pondok Pesantren Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Ibu Hajah Ella Laila Tushadiah yaitu akan diwakilkan oleh Saudara Iqbal Ibu Ooy ada Ustadz Alvan apa saja ini hadiahnya yang ada diberikan tadi yang ada 200 dolar boleh ini Ibu Ooy Saudah terus satu lagi yang mau wakili silahkan diwakilkan saja diwakilkan silahkan ini buat Pak Agus sukses selamat mudah-mudahan yang lain juga makin terpacu yang kedua buat Ibu Ooy Saudah selamat Anda mendapatkan cabang Al-Bajah Tur and Travel terbaik ini dari BSD Tangerang luar biasa terima kasih dan yang tidak hadir nanti bisa disampaikan oleh pengurus baik terima kasih bagus selamat ibu selamat bu monggo baik Bapak Ibu hadirin yang diramati Allah selesai sudah acara silatudahim atau lulusan alumnus subhanallah ini kayak sekolahan saja atau wisudaan ya ada angkatan-angkatan dan Alhamdulillah mudah-mudahan ini kami akan selalu terjalin dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung acara ini yaitu kami ucapkan terima kasih kepada Radio KU 92,9 FM Cirebon dan terima kasih buat PO PO Kiswah Mulia Sejahtera juga PT Nur Cahaya Mulia Adinda Batik Rumah Makan Haji Mulsifud Albajah Catering dan seluruh pendukung-pendukung acara lainnya yang tentunya kami sangat berterima kasih atas kerja atas kerjasama dan kerja tim acara ini dapat terselenggara dengan baik kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin undangan khusus buat Habib Usman terima kasih sudah hadirin disini dan seluruh para undangan akhirnya kami selaku pembawa acara mohon maaf kalau ada salah-salah kata salah-salah ucap karena kesempurnaan hanya milik Allah semata akhirnya kita tutup dengan doa subhanallahumma wa bihamtika ashadu ala ilah 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 astagfirullah wa bihutubu laik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih